Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas turunan fungsi lanjutan part yang pertama yaitu turunan fungsi logaritma Simak terus video ini sampai akhir Ini adalah outline atau kerangka dari bab ini yaitu bab turunan fungsi lanjutan Kita akan membahas 5 hal Yang pertama turunan fungsi logaritma Yang kedua turunan fungsi implisit Yang ketiga turunan fungsi eksponen Yang keempat turunan fungsi siklometri Dan yang terakhir turunan fungsi parameter Di part ini kita mulai dari turunan fungsi logaritma Yang pertama kita akan menurunkan rumus dasar turunan fungsi logaritma Fungsinya adalah fx sama dengan len x Ingat ya len itu merupakan log dengan basis E Bilangan alam atau bilangan natural Nah caranya kita gunakan rumus definisi turunan Yaitu f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 F dalam kurung x plus delta x Min fx per delta x Di sini fx nya sama dengan len x Berarti kita cari dulu fx plus delta x Kalau fx sama dengan len x Berarti fx plus delta x ya diganti x nya Jadi len diganti x plus delta x Kita masukkan ke rumus Berarti f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 Fx plus delta x itu len dalam kurung x plus delta x Min fx berarti min len x Per delta x Oke sama dengan limit delta x mendekati 0 Ini per delta x nya ini kita taruh di kirinya aja Jadi seper delta x ini gak apa-apa ya Dikali Nah len min len masih ingat ya Log a min log b Itu kan log a per b Kalau misalkan ada 2 pengurangan logaritma Kalau numerusnya mau digabung jadi pembagian Jadi kalau len x plus delta x minus x Jadinya adalah len dalam kurung dibagi dalamnya x plus delta x Per x Oke berikutnya gini Sama dengan limit delta x mendekati 0 Ini seperti delta x ini Saya kalikan dengan x per x Kan gak apa-apa Pokoknya kalau misalkan sebuah pecahan Pembilang dikalikan dengan sesuatu Penyebut juga harus dikalikan dengan sesuatu itu juga Misalkan disini saya kali x per x Lalu kali len yang di dalam kurung ini Saya bagi ya x per x kan 1 plus delta x per x Nah lalu seperti ini Perhatikan yang ini pecahan-pecahan ini 1 per x ini saya keluarkan dari limit Gak apa-apa kan Kan limit delta x mendekati 0 Berarti variabelnya delta x x dalam hal ini konstanta Boleh dikeluarkan dari limit Berarti sama dengan Seper x di luar ya Lalu limit delta x mendekati 0 Nah gini x per delta x Itu bisa naik menjadi pangkatnya len Karena ingat ya A log B pangkat N Nnya bisa turun N dikali A log B Jadi kalau ini dikali len ini Maka bisa sama dengan Len dalam kurung ini 1 plus delta x per x Dipangkatkan ini semua x per delta x Jadi yang dikirinya len Boleh naik ke kanan atas Jadi pangkatnya numerus Berarti jadi seperti ini ya Len Dalam kurung 1 plus Nah ini delta x per x Saya tukar Saya balik juga Jadi seper x per delta x Gak apa-apa ya Kan sama aja Seper x per delta x Ya delta x per x Lalu tadi yang pindah ke pangkat Berarti kan x per delta x Sama Di sini pangkatnya x per delta x Yang di penyebutnya Di bawahnya 1 ini x per delta x juga Nah lalu kita misalkan Misal Variable lain ya Misalkan t Sama dengan itu tadi x per delta x Nah gini Kalau misalkan Ini delta x nya mendekati 0 Kita mau ubah jadi variable t T nya gimana? T nya mendekati Berarti x dibagi 0 Berarti tak hingga Ini ya Berarti kita lanjut F aksen x Sama dengan Seper x tetap di depan Limit Sekarang ini Kita ubah variablenya menjadi t ya T mendekati tak hingga Len Dalam kurung 1 plus 1 per T Ya kan Kurung Dipangkatkan T Karena kan tadi x per delta x itu sempat dengan T Berarti kalau permisalnya seperti ini Ini berubah jadi T Ini juga berubah jadi T Berikutnya kita pakai sifat limit Limit len fungsi Sama dengan len limit fungsi Jadi len sama limit kita tukar posisi Gak apa-apa Berarti sama dengan Seper x Dikali Len Dalam kurung Kita kasih kurung kotak aja Limit T mendekati Tak hingga Dalam kurung Tak hingga ya 1 plus 1 per T Dipangkatkan T Ini pakai sifat limit ya Sekali lagi ya Limit lock itu sama dengan lock limit Jadi antara limit dan lock Atau limit dan len Itu bisa Ditukar posisinya Bisa dipolak-balik Oke berarti sama dengan Ini seper x Kalau kalian ingat Rumusnya Rumus limit Mendekati tak hingga Limit T mendekati tak hingga 1 plus seper T Dipangkatkan T itu apa E Kalau kalian ingat Jadi disini Dikali len E Len E itu berapa 1 Dikali seper x Ya seper x Berarti F aksen x Sama dengan Seper x Oke Jadi kita buktikan Ini rumus dasar Dari turunan fungsi logaritma Kalau f x sama dengan len x Turunannya F aksen x sama dengan Seper x Berikut adalah Rumus turunan fungsi logaritma Ada 6 Tadi yang kita turunkan adalah Rumus yang pertama Jika y sama dengan len x Maka y aksen sama dengan Seper x Ingatnya y aksen F aksen x D y per d x Itu sama saja Merupakan turunan pertama Dari fungsi Nah kemudian kita kembangkan Gimana kalau Bukan len x Tapi len fungsi Len f x Ya kita pakai aturan rantai Sama seperti di turunan biasa Berarti ya Seper f x Diseper seperti biasa Kalau tadi kan Seper x gitu ya Ini ya Seper f x Tapi jangan lupa Dikali turunannya F aksen x Seper f x Dikali f aksen x Atau Y aksen sama dengan F aksen x Per f x Dan berikutnya Yang ketiga Kalau y sama dengan Len pangkat n f x Ya sama Berarti Kita pakai aturan rantai Dua kali Pertama n nya turun N Dikali len pangkat n Min 1 f x Terus dikali turunannya len Dikali seper f x Dikali lagi sama Turunan numerusnya len Berarti dikali f aksen x Berarti jadinya seperti ini Y aksen sama dengan N dikali len pangkat n Min 1 f x Dikali f aksen x Per f x Ya jadi sebenarnya Nomor 2 dan nomor 3 ini Gak perlu kalian hafalkan Kalian pokoknya Kalau paham prinsip Aturan rantai Kalian bisa kembangkan sendiri Ya Yang penting rumus dasarnya Tahu ini Kalian bisa kembangkan sendiri Rumus 2 dan rumus 3 Oke Sekarang lanjut Yang keempat Gimana kalau A log x Bukan len Jadi Basisnya gak e Basisnya a Y sama dengan A log x Y aksen kok bisa Sama dengan Seper x len a Disini kita akan Buktikan Gini Kita pakai sifat logaritma Yang ini Kalau kalian ingat A log b Itu kan sama dengan P log b Per P log a Ya kan Dimana p ini kan bebas Yang penting memenuhi Syaratnya basis Jadi kita mau masukkan P nya ini adalah E Yang gak apa-apa Berarti e log b Per e log a Atau sama dengan Len b Per len a Jadi a log b B bisa kita jadikan Len b Per len a Jadi sekarang gini Kalau misalkan Y sama dengan A log x Kalau kita pakai Sifat yang tadi Berarti jadi apa Jadi sama dengan Len x Per len a Oke Nah disini Len a ini kan Merupakan Konstanta Jadi kalau diturunkan Gak ikut Ya jadi sama dengan Biar lebih jelas Gini ya Seper len a Dikali len x Ini y nya Kalau kita turunkan Ya aksen sama dengan Seper len a Ini tetap Seper len a Dikali Len x yang diturunkan Jadi seper x Berarti y aksen sama dengan Seper x Dikali len a Ini buktinya Oke Kita ke rumus kelima Gimana kalau Y sama dengan A log fx Ya prinsipnya sama Kalau A log x tadi Seper x len a Kalau A log fx ya Seper fx len a Dikali turunannya Dikali f aksen x Jadinya seperti ini Y aksen sama dengan F aksen x Per fx len a Dan yang ke enam Y sama dengan A log pangkat n fx Y aksen sama dengan Ya kita pakai prinsip Aturan rantai N nya turun Pangkatnya turun N kali Pangkatnya berkurang 1 A log pangkat n min 1 fx Terus dikali turunannya A log fx Yaitu Seper fx len a Jangan lupa dikali turunannya Yang di dalam numerus Yaitu f aksen x Jadinya seperti ini Ya jadi sebenarnya Rumus 5 dan 6 Ini juga pengembangan Dari rumus 4 Yang penting kalian paham Aturan Rantai Oke Oke sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap Dari pub ini Bisa kalian klik thumbnail playlist Yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa